Cersil kisah tiga negara jilid tujuh. Ketika perjamuan berakhir, dia meneruskan dengan permintaannya untuk pensiun dan menyerahkan kekuasaan pada Liu Beis. Menempatkan Liu Beis pada kursi kehormatan, Taokian bersujud di hadapannya dan lalu berkata di hadapan yang hadir, Aku tua dan lemah, kedua anakku tidak memiliki cukup kemampuan untuk memegang tanggung jawab dan jabatan tinggi ini. Liu Beis adalah masih keturunan keluarga kaisar. Dia memiliki kebajikan dan bakat. Aku memberikan kekuasaan kepadanya untuk memerintah daerah ini dan kepadanyalah aku akan pensiun untuk merawat kesehatanku ini. Liu Beis menjawab, Aku datang atas permintaan Gubernur Kongrong, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan Ksuzhou telah aman, tetapi jika aku mengambilnya, pasti seluruh dunia akan mengatakan aku pria licik. Mi Zha berkata, Kau tidak boleh menolaknya, dinasti Han sedang runtuh dan ini adalah saatnya untuk mengembalikan kejayaannya. Daerah ini adalah daerah subur dan kaya, populasinya cukup besar dan kau adalah orang yang tepat untuk memerintah daerah ini. Tetapi aku tidak dapat menerimanya, kata Liu Beis. Penjaga kekaisaran sedang sangat menderita, kata Chandeng, dan tidak dapat mengurusi semua permasalahan, kau tidak boleh menolak Tuan. Kata Liu Beis, Yuan Su berasal dari keluarga yang berkuasa, yang telah memegang jabatan tinggi di negara selama empat generasi banyak orang yang menghormati dirinya, mengapa tidak mengundangnya untuk tugas ini. Tanda tanya. Karena Yuan Su hanya seorang mayat berjalan dari kuburannya yang gelap, dan namanya tak layak untuk disebut ini adalah kesempatan dari langit dan kau akan menyesal jika melewati kesempatan ini, kata Kongerong. Tetapi Liu Beis tetap menolaknya. Tao Kian membujuk sambil mengeluarkan air mata, berkata, aku akan mati jika kau meninggalkanku dan tidak akan ada orang yang akan menutup mataku. Kakak, kau harus menerima permohonan ini, kata Guan Ye Yu. Kenapa ribut sekali? Kata Zhang Fei, kita tidak merebutnya, ini adalah harapannya untuk memberikan kepada kakak, lebih baik diterima dan semua dapat tidur dengan tenang malam ini. Kalian semua memaksaku melakukan sesuatu yang salah, jelas Liu Beis. Melihat Liu Beis tidak dapat dibujuk, Tao Kian berkata, karena kau telah mengeraskan hatimu, mungkin kau mau menetap diksia OP itu hanya sebuah kota kecil, tetapi di sana kau dapat menjaga dan mengawasi daerah ini. Mereka semua satu suara berharap Liu Beis menerima, lalu Liu Beis pun akhirnya menyetujui pesta kemenangan sekarang berakhir, waktunya untuk mengucapkan selamat jalan ketika Zhao Zilonok berpamitan, Liu Beis memegang tangannya dan ketika dia pergi, air mata, turun dari wajah Liu Beis Kongrong dan Tian Kai juga berpamitan dan kembali ke daerah masing-masing. Ketika Liu Beis dan saudaranya memasuki kota Xiaopi, pertama yang mereka lakukan adalah memperbaiki pertahanan mereka dan mereka menenangkan penduduk. Pada saat ini Cao Cao sedang memimpin 100 ribu pasukannya untuk kembali ke daerahnya saat ini terjadi adalah THN keempat masa pemerintahan Kaisar Xian, THN 194M. Cao Ren segera menyambut dan bertemu dengan Cao Cao dan memberitahukan padanya, Liu Beis sangat kuat dan dia mempunyai Chen Gong sebagai penasehat yang Zhou sudah dapat dikatakan telah kalah kecuali ketiga daerah yang oleh Sun Yeu dan Chang Yeu dipertahankan mati-matian. Cao Cao berkata, aku mengakui Liu Beis sebagai orang yang pemberani tetapi tidak lebih dia tidak pintar menggunakan takdir, jadi kita tidak perlu terlalu takut padanya. Lalu dia memerintahkan untuk membuat perkemahan dan pertahanan yang kuat dan berdiskusi dengan penasehatnya untuk membuat rencana. Liu Beis yang mengetahui Cao Cao telah kembali memanggil dua bawahannya, Xuelan dan Li Fan kepada mereka diserahkan tugas untuk mempertahankan kota Yan Zhou, berkata aku telah lama menunggu kesempatan untuk menggunakan kemampuanmu sekarang aku memberimu 10 ribu tentara, dan kau harus mempertahankan kota, sementara aku pergi dan menyerang Cao Cao. Mereka menerima tugas itu. Tetapi Chen Gong, ahli strategi Lubu, datang terburu-buru dan berkata, Jenderal, kau akan pergi kemana aku akan pergi ke kemah pasukanku di Puyang, untuk menyusun formasi perang. Kau membuat kesalahan, kata Chen Gong, kedua orang yang telah kau pilih untuk mempertahankan kota ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya di selatan 60 km jauhnya ada sebuah jalan berliku menuju gunung Taishan, ini adalah posisi yang menguntungkan di mana kau harusnya menaruh orang-orang. Terbaikmu di sana untuk melakukan serang tiba-tiba Cao Cao akan segera kembali apabila dia mendengar hal ini jika kau serang ketika 1-2 pasukannya telah melewati tempat ini, kau akan dapat menangkapnya. Kata Lubu, aku akan menduduki Puyang dan melihat apa yang terjadi kemudian bagaimana kau dapat mengetahui rencana besarku. Di Puyang ketika Chen Gong mendengar musuh mendekat, dia berkata, musuh akan kelelahan setelah perjalanan jauh, seranglah secepatnya sebelum mereka mempunyai waktu untuk beristirahat. Lubu menjawab, aku, seorang diri di yang aku daku, tidak takut apapun juga aku datang dan pergi sesuka ku pikirmu aku takut pada Cao Cao ini biarkan dia membangun kemahnya aku akan mengurusnya setelah itu. Sekarang Cao Cao telah mendekati Puyang dan dia membangun kemah keesokan harinya dia memimpin para jenderal-jenderalnya dan menempatkan mereka dalam formasi perang di dataran terbuka Cao Cao memperhatikan musuhnya yang tiba dan menyiapkan formasi mengepung. Lubu ada di barisan paling depan diikuti oleh kedelapan jenderalnya yang semuanya orang-orang kuat. Zhang Liao dari Mayui, Hao Meng, Cao Xing dan Chang Lian, Zhang Ba dari Huaying, Weik Su, Sheng Xian dan Hao Uchang mereka semua memimpin 50 ribu tentara totalnya. Cao Cao menunjuk pada musuhnya dan berkata, kau dan aku tidak punya permusuhan, kenapa kau menyerang daerahku? Kota-kota Han adalah milik semua orang apaik membuat daerah ini menjadi milikmu. Kata Lubu. Berkata seperti itu Lubu memerintahkan Zhang Ba untuk maju dan menantang duel Cao Cao memerintahkan Yeu Eijan untuk maju dan melawan. Kedua kuda itu mendekat dan kedua tombak itu saling menyerang lawannya. Mereka telah berdual sekitar 3-0 jurus dan tidak ada yang menang. Lalu Xia Hongudun maju untuk membantu rekannya dan Zhang Liao juga maju membantu rekannya dan mereka berempat bertarung. Lubu yang marah lalu menerjang maju dengan kudanya ke tempat mereka berempat bertarung melihatnya mendekat Yeu Eijan dan Xia Hongudun langsung kabur. Tetapi Lubu tetap mengejar mereka dan diikuti seluruh pasukannya Cao Cao mundur sejauh 10 km dan hari itu dia menderita kekalahan. Cao Cao memanggil bawahannya untuk membahas masalah ini dan Yeu Eijan berkata, Dari bukit di atas aku dapat melihat kemah musuh di sebelah baratmu yang mereka hanya ada sedikit orang di dalam kemah itu dan setelah kemenangan hari ini, Kemah itu tidak akan dijaga mari kita serang dan jika kita bias merebut kemah ini, Kita dapat memberikan rasa takut bagi pasukan Lubu ini adalah rencana terbaik kita. Cao Cao juga berpikir begitu, dia dan 6 jenderal lainnya, Cao Hong, Li Dian, Mao Jie, Lu Kian, Yeu Jin dan Dian Wai, Dan 2.000 pasukan berkuda dan infanteri pergi diam-diam melewati jalur rahasia menuju kemah Lubu. Di dalam kemahnya Lubu sedang bergembira atas kemenangan hari itu, ketika Chengong mengingatkannya dan berkata, Kemah di sebelah barat sangat penting, dan itu mungkin akan diserang. Tetapi Lubu membalas, musuh tidak akan berani menyerang setelah kekalahan hari ini. Cao Cao adalah komandan yang hebat, balas Chengong, kau mesti waspada, jika tidak ada akan menyerang titik terlemah kita. Lalu rencana dibuat untuk mengatur pertahanan Jenderal Gao Sun, Wai Iksu dan Hao Uchang diperintahkan untuk membawa pasukan dan berjaga di kemah sebelah barat. Pada subuh hari Cao Cao telah sampai di kemah musuh dan melakukan serang tiba-tiba dari empat penjuru pasukan yang bertahan tidak dapat menahan laju. Mereka semuanya kabur ke segala arah, dan kemahnya berhasil direbut. Tiba-tiba pasukan yang dikirim untuk mempertahankan kemah tiba, Cao Cao langsung maju ke arah mereka dan melihat Gao Sun. Dan pertempuran dilanjutkan lagi hingga hari mejelang sore pada saat itu bunyi genderang perang terdengar di sebelah barat dan ada ik melaporkan padanya bahwa lubu memimpin pasukannya sendiri. Cao Cao langsung memerintahkan pasukannya mundur. Gao Sun, Wai Iksu dan Hao Uchang mengejarnya, sementara lubu menutup perute pelariannya dua jenderal Cao Cao Yeu Jin dan Yeu Eijing, menyerang pasukan lubu tetapi tidak dapat menembusnya Cao Cao pergi lewat utara, tetapi dari belakang bukit keluarlah Zhang Liao dan Zhang Ba untuk menyerang Lukian dan Cao Hang melawan kedua orang itu. Cao Cao pergi melewati jalur barat, di sini dia bertemu dengan Hao Meng, Cao Xing, Zhang Liang dan Zhang Xian. Pertarungan hidup dan mati terjadi, Cao Cao menerjang masuk ke dalam pasukan musuh panah berterbangan di antar mereka dan mereka tidak dapat keluar dari kepungan tentara musuh. Cao Cao yang sudah terdesak dan ketakutan berteriak, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Lalu dari jauh, ada orang berkuda yang menerjang maju membawa dua kampak besar membuka jalan bagi tuannya di sepanjang jalan yang dia lewati banyak mayat terbelah menjadi dua atau mayat dengan tubuh terkoyak-koyak banjir darah terjadi di sepanjang jalur yang dia lewati, padahal dia hanya seorang diri. Titik melihat hal ini pasukan musuh menjadi gentar, ketika mendekati Cao Cao dia berkata, jangan takut tuanku. Tanda seru. Dian Ngei melompat dari kudanya, membuang kampak tangannya dan mengambil kampak perang yang besar yang dia pegang dengan kedua tangannya berkata KPD pasukan Cao Cao di situ. Lalu dia bilang, ketika musuh berjarak sepuluh langkah dariku, teriaklah kepadaku. Lalu dia berlari maju, menerobos musuh dan tidak peduli pada panah yang berterbangan di sekitarnya pasukan kuda lubu mengikutinya dan ketika mereka mendekat pasukannya berteriak, sepuluh langkah. Lima, lalu teriaklah lagi. Lima langkah teriak pasukannya. Lalu Dian Ngei segera membalik badannya dan mengayunkan kampaknya yang besar seketika itu juga kuda dari pengejar duanya terbelah menjadi dua dan penunggannya berjatuhan. Setelah membunuh sepuluh atau lebih, para pengejarnya melarikan diri dan Dian Ngei lalu menaiki kuda yang ada di situ. Dia membacok ke segala arah dan tidak ada yang dapat menghalangi satu demi satu pasukan yang dilewatinya tumbang dan dia berhasil membawa Cao Cao keluar dari kepungan Cao Cao dan jenderalnya kembali ke kemah mereka. Tetapi ketika malam tiba, lubu datang menyerang. Kau Cao, kau pemberontak? Jangan lari teriak lubu. Semua terdiap dan melihat satu sama lain pasukan Cao Cao kelelahan dan kuda-kuda mereka jegge sama ketakutan melanda pasukan Cao Cao dan mereka mencari tempat perlindungan. Cao Cao mengambil kembalian Zou dari lubu. Pada bab terdahulu diceritakan Cao Cao yang sedang dalam keadaan bahaya tetapi bantuan datang Siah Oudon bersama 30.000 tentara datang dan melawan lubu sampai fajar menyingsing hujan turun dengan sangat derasnya dan karena pasukan lubu adalah pasukan berkuda maka mereka harus mundur ketika hari telah terang kembali. Cao Cao berhasil kembali ke kemah utama mereka dia menghadiahkan Dian Ngei dengan sangat terayal dan menaikkan jabatannya. Ketika lubu mencapai kemahnya kembali, dia memanggil penasehatna Chen Gong lalu Chen Gong mengusulkan strategi baru. Dia berkata, di Puyang ada seorang keluarga kaya dan terkenal namanya adalah Tian, keluarga mereka berjumlah ribuan orang, cukup untuk memenuhi sebuah desa. Suruhlah satu orang ini untuk pergi ke Cao Cao dan berpura-pura membawa surat rahasia yang menceritakan mengenai kekejamanmu dan kekesalan rakyat terhadap dirimu dan mereka semua menginginkan untuk menyingkirkan dirimu. Dan sebarkan berita juga bahwa hanya Gao Sun yang menjaga kota dan mereka akan menolong siapa saja yang bisa membantu mereka lalu musuh kita Cao Cao akan terpancing masuk ke dalam kota, dan kita akan menghancurkan dia dengan menggunakan api atau serangan tiba. Tiba kemampuannya mungkin cukup hebat untuk mengatur jagad raya tetapi dia tidak akan lolos. Lubu setuju dengan usul ini dan dia mengatur agar keluarga Tian mengiring orang untuk menyampaikan surat ini. Setelah kekalahan ini, Cao Cao tidak dapat menentukan apa tindakan selanjutnya dengan tibanya surat rahasia itu, Cao Cao langsung bersuka cerita. Isi surat itu. Lubu telah mengarahkan pasukannya ke liang pertahanan kota lemah, kau harus menyerang secepatnya dan kami akan membantu dari dalam ikuti tanda bendera putih. Langit akan memberi kupu yang kata Cao Cao DGN senangnya lalu dia menghadiahkan utusan itu dan mulai melakukan persiapan. Lalu datang Liu Yee dan berkata, Lubu bukanlah ahli strategi, tetapi Chen Gong penuh dengan tipu daya aku khawatir ada kebohongan di dalam surat itu dan kau harus berhati-hati jika kau akan pergi, masuklah ke kota itu hanya dengan satu-tiga pasukan dan tinggalkan sisanya di luar kota sebagai cadangan. Cao Cao setuju untuk berhati-hati dia pergi ke Puyang, di mana dia melihat seorang pria mengobarkan bendera putih, dia melihat bendera itu di gerbang barat hatinya dipenuhi perasaan gembira. Hari itu hampir tengah malam, gerbang kota dibuka dan kedua pasukan tampil seperti akan berperang Gao Sun, komandan garis depan dan H.O.U. Chang, komandan garis belakang Cao Cao memerintahkan jenderalnya, Dian Mei untuk menghadapi mereka tetapi perang tidak berlangsung lama dan pasukan Gao Sun dan H.O.U Chang kembali ke dalam kota. Dengan tindakan ini pasukan Dian Mei telah dipaksa mengejar hingga ke dekat jembatan gantung dari dalam kota beberapa prajurit telah lari dan kabur keluar kota. Kepada Cao Cao mereka menyerahkan surat, signal untuk menyerang akan kami berikan dengan memukul gong pada jam 1 ini adalah waktu untuk menyerang dan jembatan serta gerbang akan kami buka. Lalu Cao Cao memerintahkan Ksia Ho Dun untuk membawa pasuknya ke sebelah ke kiri dan Cao Hang ke sebelah kanan Cao Cao memimpin pasukan utama dan bersama Ksia Ho Yuan, Lidian dan Ye Ue Jing masuk ke dalam kota. Lidian mengingatkan kepada tuannya. Tuanku, kau harus berada di luar kota dan biarkan kami masuk lebih dahulu. Tetapi Cao Cao memerintahkan I untuk diam dan berkata, jika aku tidak maju, lalu siapa yang akan maju? Dan seperti yang direncanakan, ketika dia mendekati gerbang barat, dia mendengar suara gong dan gerbang dibuka Cao Cao lalu memacu kudanya maju dan masuk ke dalam kota. Ketika dia sampai di kediaman gubernur, dia memperhatikan jalanan sangat sepi dan tidak ada siapa apa saat itu dia tahu dia telah masuk dalam perangkap berputar ke belakang. Ketika dia berteriak kepada para prajuritnya untuk mundur lalu bunyi petasan memecahkan keheningan dan muncul pasukan dari berbagai arah dari tempat persembunyian mereka sambil berteriak gong dan genderang bertabuhan seperti air sungai yang jatuh dan laut yang mendidih dari dua arah timur dan barat. Datang dua pasukan yang siap menyerang, dipimpin oleh Zheng Liao dan Zhang Ba. Cao Cao memacu kudanya ke utara kota untuk mencari jalan tetapi di sana telah menunggu Hao Uchang dan Gao Sun Jenderal Cao Cao, Dian Ngei dengan mata melotot dan tampak menyeramkan, menerobos pasukan musuh dan berhasil keluar dengan musuh mengikutinya. Tetapi ketika Dian Ngei sampai di jembatan gantung, dia melihat belakangnya dan kehilangan tuannya Dian Ngei berbalik dan menghajar semua yang menghalanginya ketika di persimpangan jalan di tengah kota dia melihat Lidian. Di mana tuan kita tanya Dian Ngei? Aku juga sedang mencari Dian kata Lidian. Cepat cari bantuan dari luar teriak Dian Ngei, aku akan mencarinya. Lalu Lidian secepatnya keluar dan mencari bantuan, Dian Ngei seperti beruang lepas, mengamuk di sepanjang jalan dan membantai setiap musuh yang ditemuinya. Karena dia mencari ke segala arah untuk menemukan Cao Cao karena tidak ditemukan Dian Ngei lalu menerobos kepungan musuh untuk keluar dari kota, di tengah jalan Dian Ngei bertemu Yeu Eijing dan bertanya di mana kan Cao Cao. Aku telah keluar masuk kota sebanyak dua kali mencari dirinya, tetapi tidak dapat menemukan dirinya kata Dian Ngei. Mari kita masuk bersama kata Yeu Eijing. Mereka menuju gerbang kota yang lain, tetapi bunyi suara ledakan petasan dan api yang berkobar di mana-mana membuat kuda Yeu Eijing ketakutan sehingga menolak untuk lewat Dian Ngei akhirnya masuk kata sendiri ke dalam, melewati api dan asap dan dia mencari ke segala sisi. Ketika Cao Cao melihat Dian Ngei tiba, dia tetika sempat memanggilnya dan karena asap tebal, Dian Ngei juga tidak melihat Cao 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 lalu mencoba unut melewati gerbang utara lagi dalam perjalanannya, dia melihat Lubu mendekat ke arahnya dengan membawa tombaknya Cao Cao langsung memacu kudanya sekencang-kencangnya. Tetapi Lubu berhasil mengejarnya dan mengira orang yang ditemuinya itu adalah pasukannya karena asap sangat tebal, dia bertanya, di mana Cao Cao Cao? Cao Cao langsung berkata, oh, dia di sana sedang terkepung itu dia sambil menujuk asal ke arah seorang penunggang kuda. Mendengar ini Lubu mengejar orang itu. Hal ini membuat Cao Cao lega dan dia pergi menuju gerbang timur lalu dia bertemu dengan Dian Ngei, yang lalu melindunginya dan berusaha membawanya keluar, Dian Ngei membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka di sepanjang jalur menuju gerbang timur. Banyak mayat bergelimpangan terkena sabutan kampak Dian Ngei yang sangat besar di sini api berkobar dengan sangat hebatnya, batang-batang kayu. Berjatuhan salah satu batang kayu besar jatuh menimpa Cao Cao, Cao Cao berhasil menghindar tetapi kudanya tidak dan akhirnya Cao Cao pun terjatuh, rambut, janggut dan tangannya terbakar dan menimbulkan luka Dian Ngei langsung menolongnya dan membawanya keluar gerbang. Yang beruntung Xia Hou Yun telah sampai untuk menolong, yang lalu menaikan Cao Cao di kudanya dan mereka berhasil keluar dari kota yang terbakar itu tetapi mereka tetap harus bertarung hingga tengah hari. Cao Cao berhasil kembali ke kemahnya dan semua jenderalnya berkumpul untuk melihat keadaannya dan mendengar kabar kesehatannya di alalu bangkit dan tertawa mengenai pelariannya dari kota yang terbakar. Aku melakukan kesalahan dan masuk ke dalam perangkap bodoh itu, tetapi aku akan membalas dendam, katanya. Mari kita susun rencana berikutnya, segera kata Guo Jia. Aku akan membuat siasatnya menjadi siasatku. Aku akan menyebarkan berita bohong bahwa aku telah terbakar dan telah mati. Tede malam dia akan segera datang menyerang setelah mendengar berita itu dan aku akan menyiapkan perangkap di Bukit Maling. Aku akan mendapatkannya kali ini. Benar-benar rencana yang bagus kata Guo Jia. Lalu pasukan diperintahkan untuk menggenakan pakaian berkabung dan melaporkan bahwa Cao Cao telah tewas dan segera setelah lubu mendengar hal itu, dia mengumpulkan tentaranya dan langsung menyerang, mengambil jalan melewati Bukut Maling, dia menuju markas musuh. Ketika dia melintas di Bukit, dia langsung dikejutkan oleh genderang perang dan pasukan yang bersembunyi di sana langsung keluar menyerang dia dan mengepungnya dari segal arah hanya dengan bertarung mati-matian dia berhasil keluar dari kepungan dan dengan sisa pasukan yang dalam keadaan menyedihkan dia kembali ke kemahnya dipu yang di sana dia menguatkan benteng pertahanan dan tidak keluar untuk berperang. Tahun ini, hamatanaman belalang tiba-tiba menyerang dan menghancurkan banyak tanah pertanian di mana-mana terjadi kelaparan dan di daerah timur laut harga satu kereta beras adalah 50 keping perunggu orang-orang bahkan mulai menjadi kanibal pasukan Cao Cao yang kelaparan bergerak ke Won Chang lubu membawa pasukannya kesan yang akhirnya perang berhenti. Di Xuzhou, penjaga kekaisaran, Cao Qian telah berumur lebih dari 60 THN tiba-tiba dia jatuh sakit dan dia memanggil Mi ZHU ke ruangannya untuk mengatur masa depan Xuzhou. Karena melihat keadaan, penasehatnya berkat, Cao Cao telah berhenti menyerang tempat ini karena musuhnya telah menduduki Yan Zhou dan mereka sekarang melakukan gencatan senjata karena ada kelaparan di utara. Tetapi Cao Cao pasti akan menyerang kembali pada musim semi ketika Liu Beis menolak mengambil tempat ini dari tanganmu, kau sedang dalam keadaan sehat sekarang kau sakit, dan kau bisa membuat ini menjadi alasan pensiunum dan dia tidak akan dapat menolak lagi. Lalu utusan dikirm ke Xiaopei untuk memanggil Liu Beis dia dan kedua saudaranya langsung dibawa ke ruangan Cao Qian yang sedang sakit itu tanpa berbahasa basi, Cao Qian langsung menyatakan permasalahan ik ingin dia bahas dengan Liu Beis. Chuan aku memintamu untuk datang karena aku tengah sakit keras dan akan mati sewaktu-waktu aku mohon kepadamu Tuan, untuk mempertimbangkan dinasti Han sebagai kekaisaran lebih penting dari hal lainnya dan karena itu tolong kau ambil simbol penugasan ini dan juga simbol pemerintahan dengan begitu aku dapat menutup mataku dengan tenang. Kau mempunyai dua putra, kenapa tidak mengangkat mereka menggantikan mutanya Liu Beis? Keduanya kekurangan bakat aku percaya kau akan dapat mengajari mereka ketika aku sudah tidak ada tetapi Janagan biarkan mereka memerintah. Tetapi aku tidak cocok untuk mengemban tugas ini jawab Liu Beis. Aku akan merekomendasikan siapa yang dapat membantu tugasmu ini dia adalah sangkian dari BBS Hai. Melihat Mizat Hau, Taokian berkata, Liu Beis ini adalah orang yang paling cocok saat ini untuk memerintah daerah ini, kau harus melayaninya dengan baik. Liu Beis masih menolak tetapi kemudian Taokian dengan menunjuk pada hatinya sebagai tanda ketulusan dan akhirnya dia meninggal dunia. Ketika upacara pemakaman berlangsung, lambang penugasan dibawa ke hadapan Liu Beis tetapi dia tidak mau menerimanya. Kesokan harinya seluruh penduduk dan desa di sekitar berkumpul di depan istana gubernur, bersujud dan mengeluarkan air mata, memohon agar Liu Beis menerima penugasan itu. Jika kau tidak mau, kami tidak dapat hidup dengan tenang kata mereka. Dan dengan didesak saudara-saudaranya akhirnya dia mau menerima tugas tersebut dia langsung menunjuk sangkian dan Mizat Hau sebagai penasehat utama dan Chen Deng sebagai sekretaris gubernur. Dia memindahkan pasukannya dari Xiaopei ke Ksuzou dan dia membuat proklamasi untuk menyakinkan rakyat. Dia juga menghadiri upaca pemakaman, dia dan seluruh pasukannya berpakaian berkabung tempat pemakaman Taokian ada di dekat sungai kuning wasiat terakhir dari Taokian dibawa ke istana. Berita mengenai kejadian di Ksuzou ini sampai ke telinga Chao Chao di Won Chang. Kata dia dengan marah, aku telah kehilangan kesempatan membalas dendam Liu Beis ini dengan begitu saja dapat memperoleh komando untuk daerah itu tanpa perlu mengeluarkan satu dua anak panah pun dia dapat duduk tenang dan memperoleh apa yang diinginkannya tetapi aku akan membunuhnya dan menggali kuburan Taokian untuk membalaskan dendam untuk ayahku. Perintah dikeluarkan bagi pasukan untuk bersiap-siap menyerang Ksuzou. Tetapi penasehat Ksun Yew mencegahnya dan berkata, Liu Bang dahulu mengamankan dahulu daerahnya dan baru menempatkan tahtanya, Liu Xiu mengambil henei sebelum menyerang changan mereka berdua mengkonsolidasikan kekuatan mereka dahulu baru mereka dapat memerintah seluruh kekaisaran dengan begitu mereka dapat menyelesaikan rencana besar mereka walaupun dengan berbagai kesulitan. Chuan Yang Mulia, Yan Zou ada al-heneimu dan itu adalah daerah yang strategis jika kau menyerang Ksuzou dan meninggalkan terlalu banyak tentara untuk bertahan, maka misimu tidak akan tercapai jika kau meninggalkan terlalu sedikit. Lubu akan menyerang kita dan akhirnya kau akan kehilangan daerah ini dan tidak dapat menguasai Ksuzou. Daerah itu tidak kosong walau Puta Okian telah meninggal, Liu Beis ada di sana dan karena rakyat mendukungnya, mereka akan bertarung mati-matian untuknya. Untuk meninggalkan tempat ini untuk hal itu adalah seperti menukarkan yang besar untuk yang kecil, untuk menukarkan batang dengan ranting. Aku harap kau mempertimbangkan hal ini baik. Kau Chao menjawab, bukanlah suatu rencana yang baik untuk membiarkan tentara berdiam diri saja di masa yang sulit ini. Jika memang begitu, akan lebih menguntungkan untuk menyerang daerah timur Cenceng, Ying Chuan dan Runan dan memberi makan pasukanmu dengan hasil dari tanah-tanah itu. Situ sisa-sisa pemberontak jubah kuning, Hiyei dan Wangsao, berada di sana dengan persediaan pangan dan harta hasil jarahan mereka. Pemberontak macam mereka, mudah dikalahkan hancurkan mereka dan kau dapat memberi makan pasukanmu lebih lagi, istana dan rakyat akan memujamu. Rencana ini menyenangkan Chao Chao dan dia dengan cepat melakukan persiapan untuk menjalankan hal itu. Dia meninggalkan Ksia Ho Dun dan Chao Ren untuk menjaga Won Chang, sementara dia dan pasukan utamanya, dengan perintahnya maju untuk menguasai Cenceng setelah berhasil mereka pergi ke Runan dan Ying Chuan. Sekarang para pemimpin pemberontak jubah kuning, Hiyei dan Wangsao, mengetahui bahwa Chao Chao mendekat mereka keluar dengan pasukannya dan melawannya mereka bertermu di abukit kambing gunung walaupun tentara pemberontak sangat banyak. Mereka kacau balau, tidak lebih dari binatang liar yang tidak terorganisir dan tidak disiplin Chao Chao memerintahkan para pemanahnya untuk memanai mereka. Dian Mui dikirim untuk menantang berdual pemberontak itu memilih seseorang untuk keluar dan melawan dan hanya dalam tiga jurus, Dian Mui mengalahkannya lalu pasukan Chao Chao menekan maju dan mereka berkemah di bukit itu. Keesokan harinya, Haung Sao memimpin sendiri tetaranya dan membuat formasi melingkar seorang pemimpin maju untuk menantang dia memakai sorban kuning dan jubah hijau dan senjatanya adalah gada besi. Dia berteriak, Aku Himen, setan yang menguncang langit siapa yang berani melawanku. Chao Hang langsung maju dan menerima tantangan itu dia turun dari kudanya dan mengambil pedangnya lalu maju dan mereka berdua bertarung dalam pertarungan yang sengit di hadapan. Semua pasukan mereka telah bertarung lebih dari lima puluh jurus dan tidak ada yang menang. Lalu Chao Hang berpura-pura kalah dan lari Himen mengejarnya. Ketika dia telah mendekat, Chao Hang berputar dan melukai musuhnya dan satu tusukan kemudian mencabut nyawa Himen. Lidian DGN segera maju membawa pasukannya menyerang pasukan pemberontak dan berhasil menangkap Wong Sao. Pasukan Chao Chao langsung maju menyerang dan menghancurkan pemberontak hasil pampasan perang berupa makanan dan perhiasan sangat banyak jumlahnya. Pemimpin pemberontak yang lain Hiyei, lari dengan beberapa ratus prajurit berkuda menuju Bukit Gepai. Tetapi di dalam perjalanan, mereka dihadang oleh seseorang bertubuh besar, gempal dan sedikit gemuk dengan pinggang dan pundah yang sama besarnya Dai menggunakan gada besar. Dia menghalangi jalan keluar seorang diri, Hiyei mengambil tombaknya dan langsung menuju dia. Tetapi baru saja Hiyei menusukan tombaknya, orang itu menarik Hiyei dan langsung menangkapnya dan menjadikan Hiyei tawanan pemberontak yang lain ketakutan dan diperintahkan untuk turun dari kuda dan mengikat diri mereka sendiri. Dan orang itu seorang diri, mengantar mereka semua seperti seorang pengembala mengemabalakan hewan. Dian Ngei yang mengejar pemberontak itu, sampai di Bukit Gepai dan bertemu dengan orang kuat itu. Apakah kau juga pemberontak jubah kuning? Tanya Dian Ngei. Aku punya beberapa ratus pemberontak jubah kuning yang ku jadikan tawanan kata orang itu. Kau, seorang diri janagan mempermainkan aku, kalau memang benar di mana mereka tanya Dian Ngei. Aku akan mengatakannya kalau kau dapat merebut pedang ini dari tanganku, jawab orang itu. Hal ini membaut Dian Ngei kesal dan lalu menyerang dia. Mereka bertarung selama dua jam dan belum ada yang menang. Dian Ngei menyerang orang itu dengan tangan kosong dan hampir saja mengenai kepalanya dengan tinjunya, tetapi malah mengenai batu yang berada di belakangnya. Batu itu hancur, orang itu berkata, pukulanmu kuat sekali, tetapi badanku ini lebih kuat daripada batu itu titik. Dan mereka bertarung terus, hingga akhirnya keduanya kelelahan dan beristirahat. Orang itu yang pertama kali bangkit lagi dan menantang. Dian Ngei melayaninya. Mereka berdua bertarung menggunakan tangan kosong. Kali ini orang itu mengeluarkan beberapa tinjunya dan merobohkan beberapa batang pohon dengan tangannya Dian Ngei berhasil memukulnya, tetapi bahka orang itu tidak bergerak mundur sedikitpun. Melihat hal ini dia berpikir, badannya sekuat beruang, aku tidak mungkin mengalahkannya dengan care ini. Lalu tiba-tiba batang pohon yang dicabut orang itu dihujamkam ke badan Dian Ngei. Dian Ngei dengan tinjunya menghancurkan batang pohon tersebut. Mereka berdua bertarung hingga malam hari tiba sekarang. Karena kedua-duanya sudah sangat kelelahan maka mereka berdua berhenti. Sementara itu ada pasukan dari Dian Ngei yang melaporkan pertarungan yang hebat itu pada Chow Chow yang lalu segera mengikuti dan menyaksikan pertarungan itu dengan terkagum-kagum melikuti dengan jenderal-jenderal dan penasihat lainnya untuk menyaksikan siapa yang menang. Keesokan paginya, kedua pendekar itu keluar lagi dan Chow Chow juga melihat mereka dalam hatinya Chow Chow sangat senang melihat pendekar yang hebat itu dan ingin mendapatkan jasanya untuk bekerja padanya. Lalu Chow Chow meminta Dian Ngei untuk pura-pura kalah. Dian Ngei keluar dan menantang, sekitar 3 nol ronde pertarungan berlangsung dan Dian Ngei kabur. Lalu orang itu mengikutinya, orang itu mengikuti tetapi sebuah anak panah menghalanginya dan dia pun mundur. 1,5 km dari tempat itu Chow Chow telah memasang perangkap. Keesokan harinya Dian Ngei disuruh menantang lagi tetapi lawannya tidak mau menjawab. Kapankah pemimpin yang kalah akan keluar rejek Dian Ngei? Orang itu langsung keluar dari tempatnya dan Dian Ngei setelah bertarung sejenak, pura-pura mundur musuhnya mengejarnya dan akhirnya masuk dalam perangkap. Chow Chow telah siapkan prajurit di situ segera menangkapnya dan mengikatnya, dibutuhkan 100 orang untuk menangkapnya dan 20 orang untuk mengikatnya dan menyeretnya. Segera setelah Chow Chow mendapatkan tawanannya, dia langsung keluar dari tenda dan menyuruh prajurit pergi dan dengan tangannya sendiri dia melepaskan ikatan itu, lalu dibawakannya pakaian dan meminta dia untuk duduk dan menanyakan asal-usulnya. Namaku adalah Chow Chow Chow, aku dari Chow ketika pemberontakan terjadi aku dan keluarga ku berjumlah beberapa ratus orang membangun benteng untuk perlindungan suatu hari pencuri datang tetapi aku telah menyiapkan batu untuk mereka. Mereka aku memerintahkan untuk melempar batu pada mereka, ini akhirnya berhasil menghalau pare pencuri itu hari lain mereka kembali lagi dan kamu kekurangan beras. Jadu aku setuju menukar lembu dengan beras. Mereka setuju dan datang membawa beras dan aku menyerahkan lembu, tetapi hewan itu mengamuk dan menanduk. Mereka aku langsung menarik buntuk dua ekor lembu itu, masing-masing dengan satu tangan dan menarik mereka sejauh seratus langkah pencuri itu sangat terkejut dan mereka tidak memikirkan mengenai lembu itu tetapi mereka langsung pergi jadi mereka tidak pernah membuat keributan lagi di daerah ini. Aku sudah mendengar mengenai kehebatanmu, kata Chao-Chao. Maukah kau bergabung dengan tentaraku itu adalah keinginanku, kata Ksu-Cyu. Lalu Ksu-Cyu memanggil pasukannya, beberapa ratus jumlahnya dan mereka semua bersujuk pada Chao-Chao. Ksu-Cyu diangkat menjadi jenderal dan diberi hadiah emas kedua kepala pemberontak Hiyei dan Wangsao, di penggal runan dan Yingcuang berhasil direbut. Khao-Chao menarik pasukannya kembali ke Wangchang. Ksia-Houdun dan Chao-Ren langsung keluar dan menyambut mereka dan berkata, pengintai telah melaporkan bahwa kota Yangzhou telah dibiarkan tanpa pertahanan. Jenderal Lubu, Ksu-Welan dan Li Feng, telah meninggalkan benteng dan menjarah daerah sekitar kita harus bertindak sekerang dengan pasukan kita yang baru memenangkan pertempuran, kota itu akan jatuh dalam sekali pukul. Lalu Chao-Chao segera bergerak membawa pasukannya ke kota itu serangan sangat tidak diduga oleh kedua pemimpin Ksu-Welan dan Li Feng, mereka segera memerintahkan pasukan mereka untuk melawan. Ksu-Cyu berkata, aku ingin menangkap kedua orang itu sebagai hadiah perkenalan. Tugas ini diberkan kepadanya dan dia berkuda maju Li Feng DGN tombaknya langsung maju melawan Ksu-Cyu. Pertarungan itu singkat, hanya dalam dua jurus, Li Feng telah jatuh Ksu-Welan mundur DGN pasukannya. Tetapi dia menemukan bahwa jembatan gantung telah direbut Tulli Dian, sehingga dia tidak dapat kembali ke dalam kota Ksu-Welan memimpin pasukannya menuju Jiu-Yie. Tetapi Lukian mengejar dan membunuh dia dengan tanah pasukannya tercerai berai keempat penjuru dan dengan begitu Yan Zhou berhasil direbut. Kemudian Chang Ye Wu mengusulkan mengadakan ekspedisi ke Puyang Chao-Chao mengarahkan pasukannya ke sana. Pemimpin penyerangannya kali ini adalah Dian Mei dan Ksu-Cyu Ksiah Ho-Dun dan Yuan memimpin sayap kiri dan Li Dian serta Ye Wu Eijeng memimpin sayap kanan Ye Wu Jain dan Lukian menjaga garis belakang dan Chao-Chao memimpin di tengah. Ketika mereka mendekati Puyang, Lu Bu bermaksud untuk keluar sendiri dan menyerang, tetapi penasehatnya Chang Gong berkata, Jenderal kau tidak boleh keluar sampai Jenderal yang lain tiba. Siapakah yang aku takutkan kata Lu Bu. Dia tidak mendengarkan saran ini dan keluar dari kota dia bertemu dengan musuhnya dan mulai melakukan pertemuan Ksu-Cyu langsung berhadapan dengan Lu Bu, setelah 2-0 jurus tidak ada ik menang. Lu Bu bukanlah orang yang dapat diatasi dengan mudah, kata Chao-Chao. Dan dia mengirim Dian Mei untuk ikut melawan Lu Bu. Lu Bu bertahan dari serangan kedua orang itu lalu setelah 2-0 jurus lagi, mereka belum ada yang menang dan kalah. Khao-Chao mengutus Ksiah Ho-Dun dan Yuan untuk membantu dari Dan Li Dian dan Ye Wu Eijeng untuk membantu dari kanan Lu Bu. Sekarang melawan 6 orang sekaligus Dian Mei dan Ksu-Cyu menyerang Lu Bu secara membabi buta dan Ksiah Ho-Dun dan Yuan berusaha mendesak Lu Bu untuk jatuh dari kudanya. Sementara Li Dian dan Ye Wu Eijeng mengalihkan perhatian Lu Bu-Lubu yang marah dan terdesak, bertarung seperti orang kesetanan. Dan dia memutar tombaknya ke sekelilingnya dan menerjang siapa saja yang berada di dekatnya melihat hal ini ke-6 Jenderal Chao-Chao menjadi gentar dan mundur. Hal ini memberi karuang buat Lu Bu untuk kabur. Ketika Lu Bu sampai di jembatan gantung ia berteriak, bukakan gerbang, biarkan aku masuk. Tetapi beberapa keluarga Tian yang melihat Lu Bu kembali dengan kekalahan, mereka tidak membukakan gerbang. Kami telah mengikuti Chao-Chao kata keluarga Tian itu. Lu Bu memaki-maki mereka dan mengancamnya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Chen Gong kabur dari gerbang timur DGN membawa keluarga Lu Bu. Dengan ini Pu yang jatuh ke tangan Chao-Chao dan sebagai imbalan bagi keluarga Tian mereka diampuni dari kesalahannya terdahulu. Tetapi kata Lu Yee, Lu Bu adalah binatang buas jika kita membiarkannya hidup, dia akan menjadi bahaya yang mengancam, kita harus memburunya. Lu Yee diperintahkan menjaga Pu yang Chao-Chao mengejar Lu Bu ke Ding Tao di mana dia bersembunyi. Lu Bu, Zhang Miao dan Zhang Chao, semua berkumpul di kota Gaosun dan jenderal lainnya sedang keluar sedang memanen sawah pasukan Chao-Chao tiba, tapi tidak menyerang selama beberapa hari dan mundur 15 km dan membangun benteng ini adalah saatnya memanen dan dia memerintahkan pasukannya untuk memanen sawah pengintai melaporkan hal ini kepada Lu Bu yang langsung datang melihat. Tetapi ketika melihat benteng Chao-Chao berada dekat dengan hutan, dia takut akan ada perangkap di sana dan mundur Chao-Chao mendengar Lu Bu datang dan pergi dan menebak alasannya. Dia takut ada perangkap di hutan, kata Chao-Chao. Kita akan memasang bendera di sana dan menipunya, ada parit-parit panjang di belakang kemah, tetapi tidak ada airnya di sana kita akan memasang perangkap apabila dia datang untuk membakar hutan. Lalu Chao-Chao menyembunyikan pasukannya di belakang parit kecuali sekitar 100 penabuh genderang dan dia menyuruh penduduk sekitar runut kelalu-lalang di dalam benteng sehingga seolah-olah benteng tidak kosong. Lu Bu berkuda kembali dan memberi Tochen Gong apa yang dia lihat. Kao Chao ini sangat licik dan banyak tipu daya kata penasehatnya, janagan bertindak apapun juga, aku akan menggunakan api kali ini dan membakar perangkapnya itu, kata Lu Bu. Keesokan paginya, Lu Bu keluar dan dia melihat bendera Chao-Chao di mana-mana di dalam hutan. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api di berbagai sisi hutan tetapi terkejutnya dia bahwa tidak ada orang yang keluar untuk kembali ke dalam bentengnya. Dia mendengar genderang perang bertabuhan dan keraguan-keraguan memenuhi pikirannya. Tiba-tiba dia melihat sekelompok pasukan keluar dari persembunyian dia memacu kudanya untuk melihat apa yang terjadi. Signal petasan dibunyikan, tiba-tiba pasukan keluar dari persembunyian dan pemimpinnya berhamburan keluar. Ksiahou Dun, Ksiahou Yuan, Ksutsu, Dian Ngai, Li Dian dan Yeu Eijing semua menyerang bersama-sama lubu terdesak dan kabur ke dataran terbuka. Salah satu jenderalnya, Chang Lian, tewas terbunuh panah Yeu Eijing II. Tiga pasuknya tewas dan sisanya kembali menemui Chen Gong untuk melaporkan apa yang terjadi. Kita sebaiknya pergi, kata Chen Gong, kota Ikosong tidak dapat dipertahankan. Lalu Chen Gong dan Gao Sun beserta keluarga mereka dan keluarga lubu meninggalkan Ding Tao ketika pasukan Chao Chao masuk ke dalam kota. Mereka tidak menemukan perlawanan berarti Zhang Chao melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri dan Zhang Miyao kabur ke tempat Yuan Su. Dengan ini seluruh daerah timur laut telah jatuh ke tangan Chao Chao kecuali wilayah yang dikuasai Yuan Su. Dia kemudian menenangkan rakyat dan membangun kembali kota-kota dan pertahanan mereka semua ini terjadi pada THN kelima pemerintahan Kaisar Xi'an, THN 195 M. Lubu yang melarikan diri bertemu dengan jenderalnya dan Chen Gong. Aku hanya punya tentara kecil ini kata Lubu, tetapi masih cukup untuk melawan Chao Chao. Kata Chen Gong, Chao Chao terlalu kuat untuk kita saat ini untuk kita saat ini carilah tempat di mana kita bisa beristirahat dan menunggu kesempatan sebelum mencoba lagi. Bagaimana jika aku pergi ke Yuan Su, kata Lubu. Kirim utusan dahulu untuk melaporkan hal ini, kata Chen Gong. Lubu setuju. Berita mengenai pertempuran antara Lubu dan Chao Chao telah sampai di Ji Zhou dan salah satu penasehat Yuan Shao, Sen Pei telah mengingatkan, Lubu adalah binatang buas jika dia mendapatkan Yan Zhou, dia pasti akan berusaha mengambil alih seluruh daerah ini untuknya untuk keselamatan dirimu sendiri, lebih baik kau membantu menghancurkannya. Lalu Yuan Shao mengirimkan Yan Liang DGN 50 ribu tentaranya untuk menghancurkan Lubu Matu Matu yang mendengar hal ini segera melaporkan pada Lubu yang langsung meminta sarang Chen Gong. Pergilah ke Liu Beis, yang baru-baru ini berhasil mengambil alih ksuzo kata Chen Gong Lubu segera pergi ke tempat Liu Beis. Mendengar hal ini Liu Beis berkata, Lubu adalah pahlawan dan kita akan menerimanya dengan hormat. Tetapi Mi ZHU menentang putusan ini dan berkata, dia sangat kejam, kaos darah dan binatang. Tetapi Liu Beis berkata, bagaimana bencana bisa pergi dari ksuzo jika tidak karena Lubu menyerang Yan Zhou dia tidak mempunyai maksud buruk, sekarang dia datang mencari perlindungan. Kakak, hatimu terlalu baik walaupun aku akan bertindak sesuai dengan kata-katamu, tetapi akan lebih baik bila kita bersiap-siap, kata Zhang Fei. Liu Beis menemui Lubu yang masih sejauh 10 km dari kota dan kedua pemimpin itu saling memberi hormat dan kembali ke kediaman gubernur di kota itu setelah pesta penyambutan, mereka duduk dan berbincang. Kata Lubu, setelah menteri dalam negeri Wong Yun dan aku membunuh Dang Zhuo Li Jue dan Guo Xi memberontak dan melawan kaisar aku dan keluarga ku pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dan tidak ada satupun orang di timur gunung hawasan yang mau menerimaku ketika Cao Cao yang licik itu menyerang daerah ini. Dan Anda, Tuan, datang untuk membantu, aku membantumu dengan menyerang Yan Zhou dan mengakibatkan pasukannya terpecah menjadi dua. Aku tidak berpikir saat itu aku akan menjadi korban kelicikannya dan mengakibatkan aku kehilangan pasukan dan jenderal-jenderalku. Tetapi sekarang jika kau mengizinkan, aku menyerahkan diriku padamu sehingga kita dapat bersama menyelesaikan rencana besar kita. Tanda petik. Liu Beis menjawab, ketika Taokian menigal dunia, tidak ada orang yang dapat mengurus Xuzhou dan aku untuk sementara menjadi pemimpin di sini. Sekarang setelah kau ada di sini, jenderal tampaknya akan lebih pantas jika kau yang memimpin di sini. Lalu Liu Beis segera mengambil lambang dan setempel penugasan dan menyerahkannya pada lubu-lubu sedang akan menyetujuinya ketika dia melihat Guan Yeu dan Zeng Fei yang berdiri di belakang Liu Beis, memandangnya dengan matu yang marah. Lalu Liu Beis tersenyum dan berkata, aku mungkin adalah pendekar hebat, tetapi aku tidak dapat memerintah daerah yang besar seperti ini. Liu Beis mengulangi permintaannya. Tetapi Chen Gong berkata, tamu yang kuat tidak akan menekan tuan rumahnya kau tidak perlu khawatir, tuanku. Pesta akhirnya berlangsung dan kediaman disediakan bagi tamunya itu dan pengikut duanya. Segera setelah merasa nyaman lubu kembali ke pesta itu Liu Beis selalu bersama-sama DGN kedua saudaranya itu di tengah-tengah perjamuan. Lubu meminta Liu Beis masuk ke dalam ruangan yang lebih sepi Guan Yeu dan Zeng Fei. Lu Beis segera mengikutinya di sana lubu meminta istrinya di Aocen dan putrinya yang bernama Lu Mei untuk memberi hormat. Di sini juga Liu Beis menunjukkan kerendahan hatinya. Lubu berkata, saudara mudaku yang baik, kau tidak perlu begitu sungkan padaku. Zeng Fei yang mendengar ucapau lubu langsung marah, dan dengan matanya yang melotot dia berteriak, siapakah dirimu berani memanggil kakakku saudara muda dia adalah kerabat kaisar yang memerintah, daun giyok dari ranting emas ayo keluar dan kita bertarung 300 jurus untuk penghinaan ini. Liu Beis langsung berusaha menenangkan Zeng Fei dan Guan Yeu membawanya pergi keluar. Lalu Liu Beis meminta maaf dan berkata, adikku itu suka berbicara kasar apabila dia meminum terlalu banyak arah aku harap kau tidak menyalahkannya. Lubu mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa segera setelah semua tamu pergi dan lubu mengantarkan Liu Beis ke dalam tandunya, dia melihat Zeng Fei bersenjata dan siap menyerang. Lubu, kau dan aku akan berduel 300 jurus teriak Zeng Fei. Liu Beis meminta Guan Yeu mencegahnya keesokan hari lubu datang untuk berpamitan kepada Liu Beis. Kau, tuanku telah begitu baik mau menerimaku tetapi aku khawatir adikmu dan aku tidak sejalan jadi aku akan mencari tempat lain untuk berlindung. Jenderal, jika kau pergi, kesalahan ini adalah milikku adikku yang kasar telah menyimbungmu dan harus meminta maaf. Sementara itu mungkin kau dapat menempati kota yang pernah kugunakan untuk berkemas selama beberapa waktu. Pergilah ke Xiaopei, tempat itu kecil tetapi dekat dan aku akan memastikan bahwa kau mendapatkan kebutuhanmu. Lumu berterima kasih dan menerima tawaran ini dia memimpin pasukannya dan meninggalkan kediamannya setelah dia pergi. Liu Beis menasehati Zeng Fei untuk perbuatannya dan meminta Zeng Fei untuk tidak mempermasalahkan masalah ini lagi. Kau Chau yang telah menguasai daerah sekitar Gunung Sandang seperti yang telah diceritakan sebelumnya dia mengirimkan berita kepada istana dan diberikan gelar jenderal yang menunjukkan kebajikan besar dan penguasa dari Fei Ting. Pada saat ini Li Jue dan Guo Xi memimpin istana Li Jue membuat dirinya sendiri menjadi wali negara dan Guo Xi menjadi panglima besar pemimpin pasukan kekaisaran perbuatan mereka sangat sewenang-wenang tetapi tidak ada yang berani melawan. Pelindung kekaisaran, Yang Biao dan Menteri Z.H.U. Jun secara pribadi berkata pada Kaisar Xi'an, Cao Cao memiliki lebih dari 200.000 tentara dan punya banyak penasehat dan pemimpin akan sangat baik jika kekaisaran mendapatkan bantuannya untuk mendukung keluarga kaisar dan untuk membersihkan pemerintahan dari para penjahat ini. Kaisar menangis, aku lelah dengan penghinaan dan kekasaran dari bajingan-bajingan ini dan akan sangat senang jika mereka dapat dienyahkan. Aku punya rencana untuk membuat Li Jue dan Guo Xi saling berperang satu sama lainnya lalu Cao Cao DPT datang dan membersihkan istana kata Yang Biao. Bagaimana kau dapat mengatur nyatanya Kaisar? Istri Guo Xi, Lady Kiong sangat iri hati dan kita dapat mengambil keuntungan dari kelemahannya ini untuk memulai permusuhan. Lalu Yang Biao menerima instruksi untuk bertindak, dengan titah rahasia untuk mendukung mereka lalu istri Yang Biao Lady Kai membuat alasan untuk mengunjungi Lady Kiong di istananya dan di dalam. Percakapan dia berkata, ada pembicaraan rahasia di antara jenderal suamimu dan istri dari Menteri Li Jue ini adalah rahasia besar, tetapi jika Menteri Li Jue mengetahui hal ini, dia mungkin akan melukai suamimu dan aku pikir kamu harus melakukan sesuatu dengan keluarga itu. Lady Kiong terkejut dan berkata, aku telah menduka kenapa dia selalu tidur di luar rumah belakangan ini, tetapi aku tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang memalukan terjadi. Aku tentu tidak akan pernah tahu jika kau tidak berbicara. Aku harus menghentikan hal itu. Lady Kai berpamitan, Lady Kiong sangat berterima kasih untuk informasi yang diberikan beberapa hari berlalu. Guo Xi pergi ke tempat Li Jue untuk makan malam. Lady Kiong tidak ingin dia pergi dan berkata, Li Jue ini penuh kelicikan dan seseorang akan sulit menduga apa yang dipikirkannya kalian berdua tidak sejajar dalam jabatan. Mengapa kau yang harus datang ke tempatnya apa kata-kata orang nanti? Guo Si Tdk memperdulikan omongan istrinya itu dan istrinya gagal mempertahankannya di rumah lalu sorenya beberapa hadiah tiba dari tempat Li Jue dan Lady Kiong sengaja menaruh racun di beberapa makanan yang dikirim untuk suaminya. Guo Xi sedang akan mencoba salah satunya tetapi segera istrinya berkata, sangat tidak bijaksana untuk memakan sesuatu dari luar, mari kita coba pada anjing lebih dahulu. Mereka melakukannya dan anjing itu mati, insiden ini telah membuat Guo Xi ragu akan kebaikan temannya itu. Suatu hari, pada saat bubar dari sidang istana Li Jue mengundang Guo Xi ke tempatnya ketika Guo Xi telah tiba di malam hari, karena minum terlalu banyak, dia terkena colic, nut, sakit di belakang pinggal dekat daerah ginjal. Istrinya berkata dia mencurigai ada racun dan segera memberi anti racun dan itu menghilangkan sakitnya. Guo Xi mulai merasa marah dan berkata, kita melakukan semuanya bersama dan membantu satu sama lain sekarang dia ingin melukaiku jika aku tidak memukulnya duluan, akulah yang akan terluka duluan. Guo Xi lalu mempersiapkan pengawalnya untuk keadaan tiba-tiba. Hal ini diketahui Li Jue dan langsung dia marah, jadi Guo Xi melakukan hal-hal ini. Lalu Li Jue menempatkan pengawalnya dan berencana untuk menyerang Guo Xi. Kedua klan itu memiliki lebih dari 10.000 orang dan pertikaian menjadi semakin serius ketika kedua orang mereka bertengkar di bawah tembok istana ketika berakhir, pasukan dari kedua belah pihak menjarah rakyat. Lalu sepupu dari Li Jue, Lixian, tiba-tiba mengepung istana dan memerintahkan Kaisar dan Permaisuri untuk masuk ke dalam tandu dan memerintahkan Jiaksu dan Zuoling untuk membawa mereka. Para pembantu istana Kaisar disuruh mengikuti dengan berjalan kaki ketika mereka keluar lewat gerbang belakang, mereka bertemu tentara Guo Xi yang mulai menembaki tandu dan iring-iringan itu DGN panah mereka berhasil membunuh banyak pembantu istana sebelum pasukan Li Jue datang dan memaksa mereka mundur. Kedua tandu itu dibawa keluar kota dan akhirnya sampai ke kekemah Li Jue sementara tentara Guo Xi menjarah istana dan membawa wanita-wanita cantik yang ada di sana ke dalam kemah mereka lalu istana dibakar. Segera setelah Guo Xi mengetahui di manakah Kaisar berada, dia segera datang dan menyerang kemah Li Jue Kaisar yang berada di antara dua faksi yang bertikai ini sangat gelalisah dan ketakutan. Tentara Guo Xi tiba dan Li Jue memimpin keluar pasukannya untuk bertempur tentara Guo Xi tidak berhasil menerobos dan akhirnya harus mundur Li Jue lalu memindahkan Kaisar dan pengikutinya ke Meiwo dengan sepupunya liksian persediaan menipis dan kelaparan mulai melanda para Kasim Kaisar mengirim perintah untuk mengirimkan lima kerka beras dan lima lembu untuk dirinya. Li Jue Degen marah berkata, orang istana mendapatkan makan pagi dan malam, mengapa mereka ingin lebih dia mengirimkan daging yang telah rusak dan beras rusak. Kaisar sangat sedih dan merasa terhina, berkata, berani sekali pemberontak ini melakukan hal ini padaku. Penasehat Kekaisaran Yang Ki menyarankan untuk bersabar, Li Jue hanya hewan lemah, tetapi dalam keadaan seperti ini, Yang Mulia harus dapat menahan diri dan janagan memprovokasinya. Kaisar menunduk lesu dan teridam, tetapi air mata membasai pakaiannya. Terima kasih telah menonton!